Terlihat Kapolres Sampang AKB Petovik Sukenda didempingi istri tercintanya di tengah kesibukan memberikan takjil kepada setiap pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di depan Mapolres setempat ini yang dibantu oleh anggotanya dengan sapaan dan senyuman. Namun kesibukannya membuatkan takjil tak hanya sendiri, melainkan ditemani For Pimda dan PLT Bupati Sampang Padilah Budiono. Tak hanya itu orang nomor 2 di lingkungan Pemkap Pemekasan ini bukan sekedar membantu Kapolres memberikan takjil, akan tetapi juga menyisikan serta memberikan sedikit rezeki kepada anak kecil dan tukang becak yang melintas. Selain itu, saat pembagian takjil Kapolres Sampang bersama-sama berbuka bareng bersama puluhan anak yatim. Tak hanya itu, dalam kesempatan berbuka puasa bersama anak yatim tersebut, Kapolres Sampang juga menyempatkan diri memberikan santunan anak yatim. Kapolres Sampang AKB Petovik Sukenda mengatakan, Pembagian takjil kali ini adalah sebagian dari kegiatan jajaran Kepolisan Resort Sampang sebagai wujud keberadaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan ini bisa menunjukkan rasa kepedulian terhadap sesama. Selain itu, pembagian takjil, PLT Bupati Sampang juga ikut serta memeriakannya dengan membagikan reking kepada anak-anak kecil. Kegiatan hari ini adalah salah satunya membagi takjil, kemudian dilanjut lagi acara buka puasa bersama yang akan dilaksanakan di Masjid Pores Sampang. Dan itu juga kita undang seluruh tokoh masyarakat, korobimda, dan juga masyarakat alim ulama yang ada di Kabupaten Sampang untuk bisa bersama-sama dengan kami, Pores Sampang, melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Nah, buka puasa bersama itu sendiri sebagai wujud kami untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat, baik dalam kegiatan menjaga keamtifas, juga dalam rangka melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Taufik juga menambahkan pihaknya berharap ke depannya posisi kepolisian di Kabupaten Sampang selalu ada atau hadir di tengah-tengah masyarakat, salah satunya dalam rangka pembagian takjil. Dekor Siaptila melaporkan.